Intro Anda kembali lagi bersama kami berdua di program Kopi Pagi Kita membawa informasi dari Sanggau, Pemirsa Gubernur Karba Sutar Miji resmi membuka MTQ ke-31 tingkat Provinsi Kalbar Di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau pada Jumat malam 25 Agustus 2023 Sutar Miji berpesan kepada LPTQ Kalbar Agar betul-betul mempersiapkan tim sebagai wakil di setiap kategori lomba Pada MTQ Nasional ke-30 Tahun 2024 di Kalimantan Timur Pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini Berlangsung di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau pada Jumat malam 25 Agustus 2023 Pembukaan acara dilakukan langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Sutar Miji Pada kesempatan ini, Sutar Miji berpesan kepada LPTQ Kalbar Agar betul-betul mempersiapkan tim yang akan ditetapkan sebagai wakil Kalimantan Barat Di setiap kategori lomba Pada MTQ Nasional ke-30 Tahun 2024 mendatang di Kalimantan Timur Sutar Miji juga mengapresiasi jajaran pemerintah Kabupaten Sanggau selaku tuan rumah Karena telah bekerja keras dalam mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini Saya berpesan kepada LPTQ Provinsi Kalimantan Barat Agar betul-betul dalam mempersiapkan tim yang akan ditetapkan sebagai wakil Kalimantan Barat Di setiap kategori lomba MTQ Nasional ke-30 Tahun 2024 di Kalimantan Timur Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada setelah kejajaran pemerintah Kabupaten Sanggau selaku tuan rumah Habis khusus kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati beserta Ketua Timpunga TK Sementara Bupati Sanggau Paulo Sadi yang juga selaku Ketua Umum Panitia Pelaksanaan Kegiatan Menyampaikan sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Sanggau Karena telah dipercaya sebagai tuan rumah pada pelaksanaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat Kebanggaan bagi kami masyarakat Kabupaten Sanggau mendapat kepercayaan Dan amanah untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan masyarakat di lawat Al-Quran ke-31 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 Ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau merupakan bagian dari komponen bangsa yang mendapatkan kepercayaan untuk terus berkomitmen dan berpartisipasi Buat 6 tahun kami menunggu untuk menjadi tuan rumah Dari Sanggau, Teodoro Spon TV memberi tekan Pemirsa membangun kualitas SDM menurut Bupati Sambas, Satono sama pentingnya dengan membangun infrastruktur Hal itu disampaikan Satono saat menghadiri wisuda para alfis Quran Yang dinilainya berkorelasi dengan perwujudan visi misi Sambas berkemajuan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Sebanyak 279 orang penghapal Al-Quran dari Kabupaten Sambas mendapat piagam penghargaan dari Bupati Sambas Satono Diaulah utama kantor Bupati Sambas Kamis 10 Agustus 2023 siang Menurut Satono keberadaan para penghapal Quran ini membanggakan dirinya Beserta seluruh jajaran Pemkap Sambas dan Masyarakat Sambas Selain itu dia juga menilai bahwa wisuda hafis Al-Quran ini Berkolerasi dengan perwujudan visi misi Sambas berkemajuan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia atau SDM sama pentingnya dengan membangun infrastruktur Seperti jembatan gedung, sekolah, rumah sakit, dan lainnya Jauh lebih penting adalah membangun kualitas sumber daya manusia yang berkarakter Salah satunya melalui pendidikan agama Jadi kita panggil sekali hari ini Bisa wisuda ya tafis Al-Quran Ada 2 jus, 5 jus, 10 jus, 20 jus, 30 jus Ini tahun pertama ya Pasca kita pembekaran Pembang Sambas selama 24 tahun Tentu ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua Bangga rakyat Sambas, bangga masyarakat penuh Sambas Bisa mewisuda tutra putih terbaik kita Mudah-mudahan ya Dengan tadi saya sampaikan, saya kepengen Mulai tahun ini kita canangkan ya Program Seribu Hafiz Hafizah Para penghapal Al-Quran ini di wisuda sekaligus juga dilepas sebagai kafilah Musa Bakoh Tilawatil Quran Atau MTQ Kabupaten Sambas Untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi ke-31 di Kabupaten Sanggau Di antara mereka yang di wisuda ini ada yang telah menghapal sebanyak 30 jus, 20 jus, 10, 5, dan yang paling sedikit 2 jus Dari Sambas, Imran memberitakan Pemirsa pasca penetapan daftar calon sementara di CS Bahwa selu kota pun nyenang membuka loket penerimaan laporan Loket penerimaan laporan penyelesaian sengketa proses pemilu Dibuka selama 3 hari, yaitu pada Senin 21 Agustus sehingga Rabu 23 Agustus 2023 kemarin Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu bisa diajukan apabila terdapat hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung Sebagai akibat ditetapkannya daftar calon sementara Dimana permohonan ini dapat diajukan secara langsung melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu Dibawah selu kota Pontianak, Kalimantan Barat Namun selama 3 hari dibuka bawah selu kota Pontianak menyebut tak ada peserta pemilu yang membuat permohonan penyelesaian sengketa Buka permohonan sengketa dibawah selu kota Pontianak selama 3 hari Jadi kemarin itu sejak hari Senin kita menerima permohonan sengketa sampai hari Rabu jam 16.00 Dan hasilnya selama 3 hari ini di bawah selu kota Pontianak itu tidak ada satu partai pun yang membuat permohonan sengketa di bawah selu kota Pontianak Selain membuka laporan sengketa pemilu, tahapan yang dilakukan bawah selu Pontianak adalah sedang mengidentifikasi dugaan-dugaan pelanggaran terkait sosialisasi Walid Pond TV memberi tekan